Intro Oke teman-teman Selamat datang kembali di channel saya Family Bang Den Di video kali ini kita akan melakukan Sesuatu hal lagi yaitu Unboxing dan review Nah jadi unboxing dan review ini Adalah unboxing dan review Seputar benda Atau benda Seputar motor, otomotif, motor Jadi ini adalah Sock blacker untuk Yamaha NMAX 155 Teman-teman Jadi ini adalah shock blacker apa Kita akan unboxing dan kita akan review Sama-sama teman-teman Kira-kira Untuk warna, bentuk, dan speknya Seperti apa Untuk shock blacker Merek Ini ya Nanti kita lihat ya Merek apa Kita sama-sama kita lihat ya Oke Kita akan unboxing Jadi ini adalah Sock blacker NMAX 155 Ukuran 30 atau 31 cm Nah ini dia Masih di dalam packing Kita akan buka dan kita akan unboxing Bismillahirrohmanirrohim Kita buka Set Nah Kita buka pelan-pelan Oh ternyata disini Diisi kardus teman-teman Gila Berarti packingnya Bener-bener Safety Asik Safety Safety riding Nah jadi ini adalah Sock DBS Ada keterangannya gak? Nah ini dia Disini ada keterangan nih teman-teman Ada keterangannya Nah Jadi kita lihat dulu ini keterangannya Ini yaitu adalah Sock DBS Tipe 711 Special Edition TBG Gas G Sport Size 310 Untuk warna Titanium Dan Titanium Tubenya itu black Kayak gini Tuh Ada keterangannya sini Dan ini untuk bagian bawah Ini untuk bagian bawah itu Untuk bagian Apa ya Kita lihat ya Kita akan buka nih Untuk bagian kardusnya Seperti ini Ada tulisan DBS Nah ini ya Nah ini dia DBS Kayak gini Ada Tulisan World Class Sock Assosber Japan Technology Jadi DBS ini adalah Made in Thailand Tapi teknologinya Udah teknologi Jepang Jepang gitu ya Bukan made in Jepang Bukan buatan Jepang Bukan Cuma teknologinya Mirip Jepang gitu ya Tapi buatan ini tuh Thailand Kalau gak salah ya DBS itu ya Oke Gitu aja sih Untuk kardusnya ya Jadi yang tipe premium ini Kardusnya itu warna Krum atau silver Tapi kalau yang biasa Kayaknya warnanya merah Kayak gitu ya Oke Kita akan unboxing Kita buka Bagaimana Untuk penampakan Dari shock blacker-nya Teman-teman Mari kita buka ya Nah ini dia Sudah terbuka Kita buka Wah ini lumayan ini Berat ini Kita pinggirin dulu keyboardnya Takutnya keyboard saya Ketiban gitu ya Kita buka Jreng-jreng-jreng-jreng Aduh berat nih berat Jreng-jreng-jreng-jreng Set Nah Jadi untuk Awalnya itu dia Kayak gini Packagingnya Nah Ya kan Safety banget kan Di dalam packagingnya Ada bubble wrap lagi Jadi shock blacker-nya itu Ditutupin sama bubble wrap Kayak gitu teman-teman Nah Disini Kita mendapatkan Sebuah sticker Nah ini dia Sticker hologram DBS Mungkin menandakan Dari keasliannya ya Terus Kita mendapatkan ring Sekumpulan ring Nah ini Sekumpulan ring Dan Kuncian Kunci L Maupun Kunci Sock-nya ya Kita dapat Sekumpulan ring Dan kunci shock Nah disini Ada Untuk Shock blacker DBS-nya Oke kita buka Satu ya Karena ini kan ada dua nih Bentuknya sama Jadi kita buka satu aja Yang satunya lagi Bentuknya pasti sama Oke Kita akan buka satu Aduh ribet nih teman-teman Oke Kita ambil satu aja ya Kalau yang satu lagi Dia bentuknya sama Jadi kita Review satu aja Kita akan buka Ini untuk Packagingnya Seat Nah kita buka Jadi dia bener-bener Detail banget Nah ini dia teman-teman Untuk menampakkan Dari shock blacker-nya Nah Jadi kurang lebih Kayak gini ya Untuk shock blacker-nya Nah Ini dia nih Shock blacker Dari tipe DBS-711 Jadi disini Untuk shocknya Bentuknya Kayak gini Kenapa saya beli Warnanya kayak gini Karena Lebih Enak aja Untuk Menampakannya Jadi bagus Dan gak terlalu rame ya Untuk warnanya Jadi disini tuh Untuk atasnya Dia kita adjust Bisa kita adjust Nah kita bisa tinggiin Ada adapter gitu ya Disini ya Adapter gitu tuh Jadi disini kita bisa tinggiin Maupun pendekin Menggunakan ini Gitu ya Nah ini kita Taruh dulu disini Oke Kita kecengin Nah Oke Jadi untuk bawahnya Dia seperti ini Ini ada Tombol kayak Preload gitu Tapi ini gak fungsi ya Ini tuh keras Gak fungsi teman-teman Nah ini keras Dan ini juga Keras Tapi ada kunci L Disini Dan disini juga Kita dapet kunci L Teman-teman Gak tau ini Ini fungsi atau enggak Sepertinya ini fungsi ya Untuk L nya ya Untuk L nya Ada disini Ini Ada Apa Adapter gitu Ini ada L Itu kunci L Gak tau ini fungsi apa enggak Saya belum nyoba Dan untuk Stickernya Nah tulisan DBS Japan Technology Terus New Special Edition Kayak gitu Disini juga ada tulisan DBS Di dalam tabungnya Dan untuk Warnanya Dia Bagian bawahnya itu Grey Abu-abu Atau abu-abu monyet Ya bilang ya Ini untuk warna titaniumnya Grey Dan ini untuk Warna tabungnya itu Dia Grey Ya Kayak Agak silper Tapi bukan silper Tuh Kayak grey-grey Gimana ya Abu-abu gitu lah Kayak gitu Nah ini untuk Aslinya dia Lumayan gede juga Untuk ukurannya itu Dia di 310 Ukuran N-Mac New ya Kayak gitu Nah ini dia Untuk penampakannya Kayak gini G-Sport ya Kenapa saya beli yang Kayak gini Karena Nggak perlu coak-coak Karena ininya tinggi nih Untuk atasnya dia tinggi Jadinya Aman dan Nggak coak-coak body Kayak gitu ya Untuk sebelahnya Sama bentuknya Kayak gini Warnanya juga Kayak gini Tuh Ya kan Asik Keren banget Gitu Ganteng banget Ini mah Kalau di Tardian Make aneh Teman-teman Waduh Mantul lah Ini mah Oke Mungkin kayak gitu aja Untuk review kali ini Untuk penampakan Soknya kayak gini Di bawahnya juga Ya sama aja Kayak sok-sok Pada umumnya Ini untuk harganya Itu 700 ribuan Murah ya Tapi nggak tau nih Saya pengen nyoba Maka kira-kira Kuat berapa bulan Apa mungkin Setahun baru bocor Atau Berapa bulan baru bocor Saya nggak tau Saya baru nyoba Pakai sok-sok Harga di bawah 1 juta Makanya Saya pengen tau Sok DBS ini kan Lagi rame-rame nya nih Teman-teman Di dunia otomotif Makanya Saya mau nyoba Sok DBS ini Gitu Apakah bagus Atau nggak Kayak gitu ya Oke Jadi untuk penampakan Gini Tuh Ini nggak tau Ini bisa di jazz Atau nggak Bisa diputer Atau nggak Tapi kalau untuk setelan pair Ini ada ya Settingannya dia Bisa disetting Menggunakan Alat yang tadi Yang ada ring-ringnya Itu yang banyak ya Nah Kayak gini Oke mungkin kayak gitu aja Untuk video kali ini Unboxing Sok Blacker & May Kalau kalian suka Jangan lupa di like Comment, share Dan di subscribe Pokoknya mantap Jiwa Ini harganya murah Tapi kualitasnya Nggak murahan Dan bentuknya Juga Keren Kece badai Mantap Oke sampai jumpa Bye-bye Sub indo by broth3rmax